Nah, seorang pria terekam CCTV menuntun motor dan membawa galon. Ternyata pria tak dikenal tersebut, melakukan aksi membakar mobil milik warga di perumahan Puri Banjar Sari, kecamatan Cerme Eka Bupaten Gresik. Aksi membakar mobil warga itu terjadi pada Rabu Dinihari 9 Maret 2022. Berdasarkan rekaman CCTV pos penjaga perumahan, mobil terparkir di halaman. Tiba-tiba terlihat seorang pria menuntun sepeda motor dan kemudian membawa galon berisi bensin. Ternyata, dia juga membawa sumbu dan korek api. Pria berperawakan kurus, tinggi dan mengenakan topi itu, berjalan membawa galon lalu menyiramkan di bagian mobil milik warga. Mobil jenis Toyota Innova Reborn 2019 itu disiram di bagian depan. Kemudian pelaku menarik sumbu yang sudah dibasahi, dan ditarik di depan rumah tetangga korban. Di situ dia menyalakan api, dan dengan cepat api merambat sumbu dan langsung membakar bagian depan mobil. Pria tidak dikenal tersebut lari tunggang-langgang, karena terdengar suara ledakan keras. Api pun membesar, dan pelaku langsung bergegas meninggalkan lokasi kejadian. Warga langsung keluar rumah, ikut memadamkan api menggunakan selang air hingga menyiram menggunakan ember berisi air. Dalam kurun waktu setengah jam, api baru bisa dipadamkan. Diketahui, mobil tersebut milik Muslim 50 tahun, dan istrinya bernama Asti 45 tahun, di Jalan Jakarta Blok B8, Perumahan Puri Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme Eka Bupaten Gresik. Riono, warga setempat mengatakan, aksi pembakaran mobil terjadi sekitar pukul 2 waktu setempat. Dia ikut memadamkan api bersama warga lainnya. Kasus pembakaran mobil ini, sedang ditangani Satres Krim Polres Gresik. Korban juga telah dimintai keterangan, dan belum diketahui pasti motif pembakaran mobil tersebut. Kas Satres Krim Polres Gresik, Ibtu Wahyurizki Saputro mengatakan, saat ini masih dalam proses penyelidikan. Termasuk mendalami motif pembakaran mobil tersebut. Kiraan jam 2 dini hari, di rumah, kebetulan mertua yang mendengar ada ledakan, bukan meletus, yaitu langsung warga berhampuran keluar untuk mengambil air, mengambil apar, ada yang ambil apar itu. Akhirnya nggak sempat, cuma kebetulan ada bukti yang tertinggal kayak botol berisikan bensin, habis itu warga curiga, habis itu melihat rekaman CCTV di pos, baru itu ada biar. Dari CCTV, satu orang.